Halo, jumpa lagi dengan Opasas, makan enak gak perlu mahal ya, saat ini Opasas berada di seberang Plaza Cordoba Nusa Loka PSD, sektor 1, 14.5 Tapi menu-menu makanannya tradisional semua ya, bermacam-macam kalau bisa lihat sini, ada gado-gado, rujak pinggur, soto ayam ya Nah, saat ini Opasas ketemu dengan owner-nya, namanya Pak Tompo, dari Batu, Malang Selamat malam Pak Tompo, selamat malam Pak Tompo Pak Tompo di luar biasa sekali nih, Mama Suki, daerah PSD, dan minum makanan yang cukup banyak yang tradisional sekali Nah kira-kira sudah berapa lama nih Pak Tompo? Kita di sini baru sekitar 2 bulanan 2 bulan coy, masih hangat Nah, kemudian kenapa bisa tiba-tiba masuk sini nih Pak Tompo? Karena ada satu hal yang menarik di PSD ini? Sangat menarik sekali Sangat menarik deh ya, kenapa bisa tahu dari mana nih Pak Tompo? Dari teman ke teman Oh, dari teman ke teman ya, ya 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 ya, apalagi kalau sudah mulai rame di sebelah notarisnya, wow Mereka suka makan sini kan? Mereka 90% orang notaris makannya di sini semua Nah, itu dia Iya dong Aduh Ini satu kota dengan tempat lahirnya Chris Dayanti nih, nah ini kenal atau gimana Pak? Kalau Chris Dayanti saya kurang kenal, tapi kalau kakaknya Yunisara kenal banget, soalnya sekampung Oh Dulu kalau nggak salah itu Yunisara itu SPK ya kalau nggak salah Oh Nonton video ini, harus mampir nih ke tempatnya Resto Pak Tompo Betul lah ya Pak Tompo? Betul, betul, betul Karena mereka pasti kenalan, karena itu akan jadi temuk kangen ya Nah ngomong-ngomong buka aja setiap hari Pak Tompo? Setiap hari kita pagi, jam 7 udah buka Jam 7 udah buka? Jam 7 udah buka? Ada perumun juga, pecel Untuk jam 8 pagi dari jam 7 sampai jam 10 Jam 7 Harganya cuma Rp 8.000, nanti pecel Buka jam 7 pagi, udah seperti anak sekolahan aja Coy Tapi jam 10 pagi kalau ngasih pecelnya Begitu ya pokoknya? Iya, wah wah Wow Apa makanan, makanan yang paling favorit apa nih? Menurut Pak Tompo nih Kalau favoritnya gaduh-gaduh siram Gaduh-gaduh siram Gaduh-gaduh siram Ada rawon 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 Sodo ayam laman Rawon asli malang Rujak Cinggur, Jawa Timur Rujak Cinggur Sekarang ternisuno Coy Ayo merapat Ya Salah Disculpa Enhan néh Bang Si Goud 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 Amin Goud Goud Jaha ini santapan udah siap nih banyaknya ampun waduh habisnya nih ya Aduh Pak bingung nih Pak habisnya juga bingung nih hahaha harus satu-satu nih ya udah mudah-mudahan harusnya habis nih ya gimana nih kita mulai dulu nih ini nih kayaknya ini boleh juga nih si soto ayam lamongan kayaknya nah ini soto ayam lamongan nih coy ya ini tapi sebelumnya Hai opasal percobaan dulu ya Pak kita coba kuahnya dulu nih Hai kurang jeruknya kasih lagi jeruknya lagi biar mantap eh tapi kuahnya ini lempah-lempahnya banyak deh Pak cukup kental biar ya nipas soalnya kita ayamnya untuk soto ayam lamongan ini kita nggak pakai ayam putih kita ayam petelor ayam merah Yo udah pakai ayam merah Oh tapi bukan ayam boiler ayam merah ini bener-bener wauk 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 Soto Jawa Timuran ya ya juga bahwa iya betul asap aja tuh haduhbap Hai pas banget eh enggak perlu enggak perlu datang ke Malang udah udah mampir di sini coi gabang nih pak baru dua di Malang satu sama di sini di Malang udah punya satu baru sampai kedua ini mau mengembangkan sayap beliau sampai ke BSD masuk waduh tepat banget kita salah pilih kota BSD memang kota mandiri coy ya ada telonnya kemudian ada ayam kirisannya kemudian juga ada bidonnya nah kuahnya juga tak ketinggalan ya kemudian juga ada jeruk nikisnya harus pakai coy biar lebih mantap ya hahaha bener-bener pas di mulut dan di perut kuahnya ini ya dapat kebocorannya dari Pak Tampol bilang tadi banyak mirinya sama kacang tanahnya ini yang membuat hai 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 oke coba yang namanya rawan ya rawannya nih rawon kalau nggak enggak salah disana ada rawon setan nih kalau nggak salah apa di Malangnya rawon setan bukan boleh tahu di Malangnya apa batunya resep juga dari keluarga resep dari keluarga jadi kita rawon pokoknya yang penting rasanya mantap bagus ditambahin ini oke nah kayaknya kasar unik jadi kalau rawon kalau mau pakai pakai ini nah baru mantap baru namanya rawon ya Nah yang menariknya rawon-rawon di Resto ini dagingnya besar-besar ya dan ini daging sapinya besar-besar dan cukup empuk ya ini apa saya coba-coba nih ya empuk kebetulan agak lama jadi betul-betul jakinya tuh fresh matangnya betul-betul empuk gitu rahsianya enak banget ini sambal terhasil itu gimana Pak kita pakai sambal rawonnya itu pakai cabai bawang putih bawang merah ada terasi juga ada kemiri juga pakai gula-gula jawa tapi tidak pakai penyedap juga tidak pakai sasa jadi betul-betul fresh sekali nih betul-betul yang laris sini itu rawon rawon sama sotonya nah sehingga mereka berdua ini berkuah-kuah ini kebanyakan dipesan melalui gojek Pak gojek juga gofood atau grapefruit grapefruit juga ada Pak yang namanya rujak jingur nah lihat ini rujak jingur udah kayak begini jingur itu jingur itu hidungnya sapi coy hidungnya sapi nah lihat udah kayak begini lihat nih aja rasanya udah rasanya udah patisnya terasa sekali patisnya tapi gerasinya enggak terasa ada bawang putihnya juga memberkannya bawang putih ya nah ini kangkung ya dan besar lagi empuk dan besar karena di preso ini ya ketimbun 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 nganas agar coy pasti kemana ini menu andalan ini menu andalan kenapa nggak mau dimakan di awal nah karena ini yang paling top top nggak kalah deh yang Jakarta pokoknya kalau udah orang Malang udah masuk BSD nah siapa takut lihat belum apa-apa aja udah keluar ada tahunya telurnya kita coba nih ya ini kayaknya yang buat nih orang asli asli dari Malang nih Pak ya dari Batu Malang dari Batu Malang Batu Malang asli Pak turun-temurun Pak dari kakek kakek saya orang tua saya terus orang ketiganya saya dari dari sejak tahun 1948 kalau nggak salah kakek saya Armahung bapak saya Armahung terus saya yang ganti jadi legendarisnya Kota Batu Gado-gado siram Pak Tuan Bua Ibu itu itu masih masih mikul waktu itu masih mikul masih pakai pikulan iya sampai orang tua dorong kalau kayak saya masih mikro barung sendiri barung sendiri terus sampai punya cabang di BSD sini dari pikulan sampai sekarang udah restore seperti ini ngomong-ngomong ada rencana mau dibuat franchise nggak Pak? rencana ada juga juga rencana kita mau buka cabang sebanyak mungkin di daerah Jakarta sini 2 bulan kita mau buka lagi di Cengkareng di Cengkareng? Cengkareng Pak konco-konco yang mau membuka resto bisa hubungi dengan Pak Tampo ya untuk dibicarakan secara bisnis kekeluargaan coy nah ini eksteller ini juga favoritnya dari dari resto ini ya dia ada ada ininya apa nangkanya kemudian ada nangka kemudian pakai susu ya ada susunya kemudian ada alpukat alpukatnya ya jadi ini lengkap sekali dan rasanya memang aduh pas banget gak pakai santeng tapi pakai air kelapa muda betul minumannya dari teh asli dari Malang di import langsung dari Malang mereka gak beli dari sini wanginya enaknya kita coba sekarang gak nyangkut coy Tenggorokan saya terus serah semua udah di cicipin terima kasih banget nih Pak Tampo atas pelayanannya ya dan kita akan berjumpa lagi video berikutnya dengan dengan Pak Tenggorokan jangan lupa di subscribe kemudian di like komen sampai jumpa bye sampai jumpa sampai jumpa